Pemain IBK Altos yang selalu pakai baju kuning bernomor punggung 3M, bernama Sin Yeon, bahkan dalam laga hadapi Red Sparks, Sin Yeon adalah target utama Red Sparks, dimana selain lemah, pemain ini terlihat penakut hadapi spik-spik tajam. Bahkan di laga terakhir kemarin, tampak sangat jelas, Mega dan Gia gempur terus tanpa ampun si Sin Yeon ini, alhasil hujan angka pun tak mampu terbendung, hingga IBK Altos harus akui Red Sparks dengan Megatronnya yang tak kenal lelah dengan skor memilukan 3-0. Megawati memang akan brutal dan ganas bila berada di saat berlaga, momen Megawati balas dendam ketika lawan AI Pepper pun tak luput dari kamera. Hal itu terjadi, saat Smash Monster AI Pepper di blok Hoyang, rekan tim Mega, Smash itu terlihat jelas diarahkan ke wajah Hoyang, dan inilah yang membuat Mega kembali membalas dengan hal serupa ke kepala pemain AI Pepper dalam hitungan detik. Megawati memang seorang pemain volley bertalenta tinggi, ia mampu berubah 180 derajat munyadi lucu dan ramah. Ketika laga telah usai, terlihat Mega menguasai sifat mulia, yang membuat pelatihnya kagum, dan berkali-kali memuji Megawati asal Indonesia itu. Gaya lucu dan kesandaan Mega ini, akhirnya menular juga kepada rekan timnya. Bahkan yang lebih parah, sang Kapten Red Sparks seolah kembali seperti anak kecil yang suka bermain, bergelantungan, dan lucu, terikut gaya Mega dalam menguasai suasana. Demikian ulasan Megawati terbaru, tetap jaga sifat baik, agar cahaya wajahmu menyenangkan orang lain. Dan satu lagi, jangan lupa menikah. Terima kasih telah menonton!